Sebelumnya saya mau tanya juga nih, mungkin teman-teman bisa dibuka mikrofonnya Organizing Megatrust, nah kalau dengar kata Megatrust, kira-kira teman-teman tahunya apa nih? Dorongan yang besar Bang Ada lagi? Kepercayaan yang besar Bang Ada lagi? Oh jadi ini banyak yang masih belum paham ya, belum familiar lah dengan kata Megatrust Oke pertama saya jelaskan dulu, Megatrust itu kalau kita ketahui Megatrust itu adalah gempa Jadi apa, jalur gempa yang bisa menyebabkan gempa besar, baik itu dari goncangan atau dari patahannya, ibaratnya patahan-patahan gempa Balik lagi ke sini, nah yang dimaksud disini adalah Megatrust sendiri Kita pengen agar teman-teman di PPI punya suatu misi yang besar juga Dimana kita nantinya akan memunculkan potensi-potensi dari teman-teman berdasarkan kejadian ini, Megatrust Kalau kita tahu kan Megatrust itu kan adalah yang menyebabkan gempa Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi suatu gempa, tapi setiap orang bisa merasakannya Nah kita disini bisa berpikir bahwa teman-teman di PPI Kaiseri itu tujuan akhirnya itu adalah untuk apa Untuk menciptakan suatu hal yang seperti apa Jika seandainya kita punya gambaran yang tidak benar-benar jelas, mengawang-awang gitu ibaratnya ya Itu kan kita tidak tahu apakah kita sudah mencapai tujuannya atau tidak Misalkan kayak Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kapan titik itu akan adil? Kita semua kan tidak bisa memprediksi kapan Tapi kita semua bisa untuk merasakannya Sama itu juga dengan seperti Megatrust atau yang kita sebut ini dengan gempa bumi Nah sekarang untuk bisa menciptakan suatu potensi tersebut Suatu potensi hal yang besar buat teman-teman Kita pengen PPI Kaiseri bisa menjadi suatu wadah yang menciptakan hal-hal yang besar Hal-hal yang bisa dikenang dan hal-hal yang ibaratnya tidak lepas dari satu tahun ini saja Tapi berkesenyambungan untuk tahun-tahun berikutnya Bagaimana caranya? Kita bisa belajar dari konsep Megatrust itu sendiri Dimana ketika dunia ini memiliki berbagai jalur-jalur lempengan Seperti sebelumnya tadi ini Itu kita bisa lihat nih ada di wilayah Turki Yaitu Aegean Di Indonesia paling banyak Karena ada Sunda Strait, ada Jawa Strait Di atasnya juga ada Sulawesi Strait Dan juga negara-negara Kepulauan Osean Sampai ke wilayah bagian Barat Amerika Di wilayah bagian Barat Amerika Kalau kursor saya kelihatan ya Kelihatan Dan juga ini di wilayah bagian Jepang Wilayah Jepang bagian Barat Di sini kita bisa lihat ada banyak Peta Strait-Strait Yang kita akan bahas Trench, Sunda Trench, Jawa Trench misalkan contohnya Kita ingin agar bagaimana caranya Kita menciptakan suatu PPI Suatu PPI yang bisa memberikan impact Dari trends-trends yang kita buat itu sendiri Salah satunya adalah kita akan membentuk Suatu roadmap based on potensial megatrust Di sini kita bisa membagi ke Bagi-bagi divisi ke teman-teman PPI KSRI misalkan Mempunyai suatu visi yang sangat besar Tentunya harus ditopang dari trends yang Kecil-kecil itu tadi Dimana trends itu adalah dari divisi-divisi Teman-teman di sini misalkan Ada yang dari Sosbud Ada yang dari divisi olahraga Infopom Keputrian, Berusaha, Advokasi sama PSDM Ada tujuh divisi Yang membangun Suatu BPH PPI KSRI Dari divisi-divisi itu sendiri Juga ada personal-personalnya Contohnya Di divisi Sosbud Ada siapa Dan ketuanya Dan juga ada anggota-anggotanya Kita akan melihat Bagaimana kita bisa mengaplikasikan Megatrust itu sendiri di PPI KSRI Yang pertama adalah Ketika kita bicara tentang gempa Yang sangat besar Yang paling Dekat kita rasakan mungkin 2004 Ada yang sudah lahir Semuanya sudah lahir ya 2004 Ada di Aceh Atau yang paling terbaru banget adalah 2018 Ada di Palu Sebelum gempa itu sendiri Sebetulnya sudah dapat diprediksi bahwa Akan terjadi gempa yang sangat besar Di wilayah itu Kenapa? Karena itu adalah potensi yang Berulang-ulang Dari Ibaratnya mungkin Alokasi Sekitar setiap 100 tahun sekali Atau misalkan sekitar 150 Atau 200 tahun sekali Dimana disana terjadi gempa Sama seperti di Aceh juga Kita bisa tahu bahwa sebetulnya Tidak hanya 2004 itu sendiri Tahun 1800-1700-an juga Terjadi gempa yang sangat besar juga disana Kenapa? Karena disana sudah punya Jalur gempa yaitu Sunda Trench itu sendiri Suda Trench itu sendiri kan sebetulnya Dari lempengan-lempengan Yang ibaratnya disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lempeng besar Yang kemudian berikat menjadi satu Jika kita bicara bahwa Lempengan besar ini Yang terikat menjadi satu ini adalah Personal-personal Teman-teman sendiri Yang mengikat menjadi Suatu divisi Ketika Apa ibaratnya Kita pengen menciptakan Suatu gelombang yang besar Yaitu Megatrust Itu kita tidak akan bisa memprediksi Kapan Gimana Dan apakah memang sudah berhasil Atau tidak Sama seperti itu gempa Kapan terjadi Dimana bakal terjadi Dan sebesar apa Kita tidak bakal tahu Tapi kita bisa memprediksi Dari gempa-gempa kecilnya Yaitu Kalau saya bilang disini Untuk personal itu adalah Small shape-nya Jadi dari teman-teman yang personal Ketika sudah menunjukkan Suatu potensi Yang nantinya kita Kemas dalam suatu divisi Disitulah kita bakal bisa memprediksi PPK seri ini Bakal menjadi Sebuah organisasi yang besar Atau tidak Dimana teman-teman tentunya Untuk bisa mempunyai Small shape itu Artinya Kalau kita artikan Adalah suatu potensi Tentu harus punya Rasa Kepemilikan Organisasi Dan juga kita bisa sebut Sebagai Self-engagement Dan juga Nanti akan Mengarah kepada Division engagement Nah sekarang kita akan masuk Gimana caranya kita bisa Untuk Teman-teman Sebagai personal Bisa memiliki Self-engagement Atau personal engagement Itu sendiri Disini kita bisa lihat Ada satu ilustrasi Orang Membangun Suatu Apa Ibaratnya Basic Atau suatu Bangunan Basic bangunan itu Dari Batu-batuan Yang walaupun Bentuknya Tidak Apa Tidak beraturan Tapi ketika Dibangun dengan Cara yang benar Mereka Ibaratnya bisa Membentuk Satu kesatuan Satu sama lain Dan Disini kita bisa Aplikasikan Gimana caranya Personal Walaupun Shakenya Berbeda Potensi Ibaratnya Kondisi Mereka Berbeda Dan juga Potensi Mereka Berbeda Mereka Bisa Membentuk Suatu Divisi Atau Suatu Trends Yang nantinya Akan Mengarah Ke Megatrust Disini Ada Empat Hal Untuk Teman-teman Yang Menjadi Personal Di Suatu Divisi Gimana Caranya Kita Bisa Untuk Lebih Engage Ke Divisi Kita Sendiri Ada Teman-teman Yang Misalkan Dari Divisi Olahraga Tentu Banyak Punya Pikiran Saya Berada Di Divisi Olahraga Suatu PPI Apakah Memang Benar Divisi Olahraga Di PPI KSRI Ini Bisa Benar-benar Menopang Visi Misinya PPI KSRI Yang Sebetulnya Kalau Kita Lihat Ini Organisasi Kemahasiswaan Apa Memang Benar-benar Pentingnya Olahraga Ini Cuma Bisa Buat Nguatin Badan Orang Doang Dan Kalau Kita Bisa Berpikir Di Empat Pola Ini Kita Bisa Memasukkan Bahwa Walaupun Divisinya Divisi Olahraga Kita Bisa Membuat Sesuatu Yang Sebetulnya Menopang Ibaratnya Divisi-divisi Lain Juga Sehingga Tujuan Utama Dari PPI KSRI Ini Bisa Kita Ciptakan Bersama Yang Pertama Adalah Remind Yourself Why You Are In Your Division Jadi Kembali Diri Sendiri Dimana Kenapa Kita Bisa Mau Masuk Ke Divisi Itu Potensi Kita Di Sana Apa Kemudian Kita Yang Paling Menonjol Di Diri Kita Apa Yang Bisa Kita Masukkan Kedalam Situ Yang Kedua Yang Kedua Adalah Ini Lebih Kepada Masing-masing Teman Dan Juga Kepala Divisinya Misalkan Ketika Ada Teman-teman Yang Observe Tentunya Harus Ada Yang Recognize Harus Ada Yang Menyadari Bahwa Ibaratnya Teman-teman Mempunyai Ide-ide Yang Bisa Untuk Diaplikasikan Di Divisi Tersebut Dan Yang Terakhir Tentunya Dari Ketuanya Tentu Harus Selalu Mengapresiasi Setiap Apa Yang Kita Perbuat Kembali Lagi Kita Juga Harus Memikirkan Bahwa Kita Menciptakan Sesuatu Atau Memikirkan Suatu Acara Kegiatan Dan Sebagainya Itu Harus Memiliki Impact Dan Impact Ini Tentunya Harus Sudah Disepakati Dari Awal Impact Yang Besar Yang Pengen Kita Raih PPI Kiseri Pengen Dibawa Ke Arah Mana Dan Kemudian Impact Yang Besar Itu Diarahkan Menjadi Impact Kecil Di Setiap Divisi Karena Misalkan PPI Kiseri Ingin Menjadi PPI Yang Paling Bisa Berkontribusi Di Indonesia Berarti Impact Kecilnya Setiap Divisi Tadi Mempunyai Program Kecil Yang Bisa Untuk Bersumbangsi Di Indonesia Dan Yang Terakhir Tentunya Set Yourself Up For A Game You Can Win Each Day Set Yourself Up For A Game You Can Win Each Day Artinya Apa Setiap Hari Kita Harus Memikirkan Bahwa Pekerjaan PPI Ini Teman-teman Di Sana Bakal Berada Di Masa Yang Lumayan Lama Yaitu Satu Tahun Satu Tahun Lamanya Kita Akan Mengikuti Kegiatan Dan Juga Menciptakan Kegiatan-kegiatan Yang Ada Di Sana Dan Tentunya Kita Harus Bisa Menjaga Tempo Baik Itu Kita Sendiri Maupun Teman-teman Yang Lainnya Juga Sehingga Kita Harus Menganggap Bahwa Itu Seperti Sebuah Permainan Misalkan Hari Ini Besok Dan Sebagainya Kita Harus Menunjukkan Bahwa Tempo Kita Untuk Bisa Memenangkan Apa Kita Harus Membagi Kegiatan-kegiatan Tersebut Menjadi Lebih Ibaratnya Teman-teman Punya Dinamika Di sana Misalkan Dalam Olahraga Dan Juga Dalam Sosial Budaya Mereka Bisa Berganti-gantian Untuk Saling Support Satu Sama Lain Di Kegiatan Olahraga Bisa Ditambah Sosial Budayanya Dan Sosial Budaya Bisa Ditambahkan Dengan Kegiatan Olahraganya Selanjutnya Kita Masuk Ke Division Engagement Teman-teman Ketika Sudah Menjadi Suatu Divisi Tentunya Harus Punya Karakteristik Dari Divisi Teman-teman Itu Sendiri Disini Misalkan Tidak Semua Divisi Kalian Punya Program Kerja Yang Pasti Contohnya Apa Advokasi Advokasi Itu Kan Adalah Untung Menyelesaikan Masalah Memang Pada Secara Umumnya Tidak Benar-benar Ada Pakem Yang Jelas Masalah Yang Jelas Dalam Satu Tahun Itu Bakal Terjadi Seperti Apa Tiba-tiba Misalkan Ketika Kejadian 2016 Ada Kudeta Nah Berarti Kebanyakan Advokasi Di Sana Kepada Teman-teman Yang Terdampak Kudeta Dan Sekarang Misalkan Lebih Banyak Ke COVID-19 Artinya Banyak Permasalahan Yang Mengarah Kesana Self Karakteristik Harus Kita Tunjukin Di Setiap Divisi Yang Kita Bangun Agar Nantinya Kita Bisa Men-support Megatrust Dari PPKi Seri Itu Sendiri PPKi Seri Punya Mimpi Besar Yang Harus Didukung Sama Karakteristik Yang Berbeda-beda Dari Divisinya Kemudian Yang Kedua Turning Marathon Into An Estafet Setiap PPI Setiap Divisi PPI Punya Mungkin Setiap Divisi Punya 5 Sampai 7 Program Kerja Yang Tentunya Itu Akan Dibagi-bagi Lagi Waktunya Kapan Harus Dilaksanakan Ada yang Di Awal Ada yang Di Akhir Ada yang Bahkan Marathon Dari Awal Sampai Akhir Misalkan Seperti Di Bagian Infokom Harus Mengelola Sosial Media Selama Satu Tahun Penuh Kita Harus Bisa Mengubah Hal-hal Yang Ibaratnya Punya Jangka Panjang Ini Menjadi Jangka Pendek Yang Memiliki Fase Yaitu Estafet Teman-teman Misalkan Di setiap Divisi Tentu Punya Titik Jenuh Masing-masing Misalkan Satu Divisi Ada Lima Orang Itu Harus Benar-benar Teman-teman Bagi Lagi Kapan Yang Akan Muncul Duluan Kapan Yang Akan Muncul Belakangan Misalkan Satu Orang Memegang Program Ini Dimunculkan Duluan Dan Setiap Program Punya PIC Atau Penanggung Jawab Yang Berbeda-beda Dan Dimunculkan Waktunya Sesuai Dengan Estafet Yang Teman-teman Inginkan Sehingga Selama Satu Tahun Nantinya Ketika Berjalan Tidak Benar-benar Ibaratnya Standar Atau Ibaratnya Kaku Gitu Aja Untuk Jalannya Gimana Caranya Kita bisa Mengestafetkan Dari Satu Fase Ke Fase Lain Agar Semua Program Yang Dilaksanakan Itu Walaupun Sifatnya Maraton Tapi Kita Bisa Menjadikan Itu Sebagai Program Yang Estafet Yang Ketiga Kembali Lagi Kita Ingat Bahwa Kita Harus Ingat Setiap Tujuan Dari Program Kita Itu Adalah Untuk Mencapai Suatu Tujuan Yaitu Megatrust Jadi Impact Nya Harus Jelas Westray Impact Filter Filter Pertama Ketika Kita Menelurkan Suatu Program Itu Harus Ini Yang Pengen Dikejar Itu Hasilnya Apa Dan Yang Terakhir Kita Harus Punya Trend Line Yang Lebih Gede Lagi Yaitu Adalah Gimana Caranya Teman Teman Bisa Untuk Menciptakan Suatu Megatrust Itu Dari Trend Line Yang Panjang Divisi Sosial Budaya Punya Trend Keputrian Punya Trend Advokasi Punya Trend Sendiri Sendiri Tapi Megatrust Terjadi Karena Patahan Dari Trend Itu Sendiri Tentunya Kita Ketahui Itu Di Awal Dan Sekarang Kita Berfikir Lagi Bahwa Divisi Yang Ada Di Sini Misalkan Ada Sosial Budaya Mengadakan Suatu Acara Divisi Yang Lain Harus Bisa Men-support Acara Tersebut Dengan Karakteristik Divisinya Contohnya Ketika Sosial Budaya Mengadakan Suatu Apa Pertunjukan Atau Seni Budaya Misalkan Dari Divisi Lira Usaha Bisa Mendukung Kesana Dengan Membuka Stand Sendnya Misalkan Dan Juga Dari Divisi Keputrian Misalkan Mengisi Di Sana Dalam Salah Satu Sisi Acaranya Dan Teman-teman Setiap Divisi Harus Bisa Selalu Menunjukkan Hadir Di Kegiatan Kegiatan Divisi Lainnya Jadi Ibaratnya Pada Akhirnya Sesuatu Acara Tersebut Bukan Berlomba-lomba Dari Setiap Divisi Untuk Memunculkan Diri Mereka Dan Juga Memunculkan Acara Mereka Tapi Berlomba-lomba Untuk Membuat Trends Lain itu Sendiri Yaitu Setiap Divisi Berlomba-lomba Men-support Acara Divisi Yang Lain Jadinya Setiap Acara Di PPGSR Itu Bakal Selalu Rame Ini Juga Bukan Cuma Masalah Konsep Acara Saja Tapi Konsep Pemikiran Karena Tidak Semuanya Dari Divisi Itu Konsepnya Adalah Acara Contohnya Infocom Setiap Infocom Memposting Sesuatu Di Sosial Media Misalkan Berarti Dari Divisi Lain Dengan Gaya Divisi Mereka Comment Atau Like Atau Share Atau Dalam Bentuk Apa Yang Mendukung Kegiatan Dari Infocom Itu Sendiri Misalkan Dari Avokasi Ada Menemukan Suatu Masalah Di Teman Teman Banyak Teman Teman Yang Kondisi Pangannya Di Rumah Menipis Karena COVID-19 Tidak Bisa Keluar Pasokan Dari Keluarga Juga Kurang Dan Sebagainya Itu Adalah Permasalahan Pelajarnya Kemudian Berarti Bisa Diolah Sama Misalkan Dari Wira Usaha Kita Bekerjasama Sosial Apa Entrepreneur Ada Teman Yang Misalkan Jualan Pizza Dan Lain Sebagainya Akan Dibagikan Gratis Semua Teman Teman Di Rumah Masing Masing Dan Itu Akan Dibeli Sama PT KC Gimana Cara Belinya Yaitu Dengan Cara Misalkan Di Up Ke Sosmed Dulu Oleh Teman Teman Infocom Yang Disana Misalkan Berdasarkan Jumlah Like Sejumlah Itu Juga Pizza Gratis Akan Diadakan Nah Nanti Kemudian Dari Divisi Divisi Yang Lain Bantu Nyebarin Dan Sebagainya Ini adalah Salah Satu Contoh Saja Brandstorming Gimana Caranya Kita Menciptakan Transline Atau Kekompakan Teman Teman Dari Tiap Divisi Itu Tadi Dari Satu Apa Ibaratnya Permasalahan Atau Suatu Program Yang Pengen Dibawakan Oleh Suatu Divisi Meskipun Itu Divisi Advokasi Kayak Tadi Contohnya Bisa Tetap Ibaratnya Disupport Sama Teman Teman Yang Lain Selanjutnya Ketika Kita Tahu Ada Megatrust Ada Gempa Yang Paling Pertama Muncul Ibaratnya Di Sisi Kita Orang Indonesia Yang Seluruh Ibaratnya Perbatasannya Hampir Seluruh Perbatasannya Adalah Air Beda Mungkin Sama Gempa Di Turki Yang Tidak Selalu Melulu Tentang Tsunami Misalkan Gempa Di Kota Malatya Van Van Juga Pernah Sekitar 2006 Ke Atas Eh 2009 Ke Atas Dan Juga Gempa Di Istanbul Memang Tidak Berpotensi Tsunami Tapi Kalau Di Indonesia Paling Jelas Di Kita Di Wilayah Apa Aceh Sulawesi Dan lain sebagainya Juga di Jepang Yang tentunya Setiap Hampir Setiap Kali Gempa Itu Efeknya Adalah Tsunami Tsunami Adalah Efek Dari Suatu Megatrust Rapture Di Disini Ada Contoh 1833 Tsunami Di Wilayah Bengkulu Di Wilayah Bengkulu Ini Dia Masih Satu Trench Sama Yang Aceh 2004 Bedanya Adalah Trench Patahnya Di Wilayah Lebih Dekat Dengan Bengkulu Kalau Seandainya 2004 Itu Di Wilayah Dekat Dengan Meulaboh Makanya 2004 Efeknya Lebih Banyak Ke Aceh Kalau Yang 1833 Ini Meskipun Satu Trench Lebih Banyak Efeknya Ke Bengkulu Disini Kita Bisa Lihat Patahannya Di Titik Yang C Kemudian Dia Menyebar Dalam Bentuk Tsunami Ke Wilayah Berikutnya Yang Uniknya Adalah Tsunami Ini Dia Itu Efeknya Tidak Seperti Gelombang Misalkan Saya Ngomong Meskipun Saya Ngomongnya Keras Dan Bisa Menyebar Kemana Mana Sampai Di Titik Yang Paling Jauh Dia Kena Efeknya Cuman Kedengerannya Sedikit Tapi Kalau Tsunami Ketika Dia Menghantam Tanah Yang Paling Terdekat Dengan Dia Misalkan Di Titik Ada Gempa Dia Menghantam Di Wilayah Sini Itu Impactnya Bisa Jadi Jauh Lebih Besar Dibandingkan Yang Dekat Meskipun Kalau Semakin Jauh Tidak Ada Impact Tapi Ibaratnya Dia Bisa Memberikan Impact Ke Hal Yang Jauh Lebih Besar Dibandingkan Biarannya Bisa Sangat Besar Kita Pengen Agar PPI Kaiseri Misalkan Memiliki Suatu Plan Megatrust Menciptakan Suatu Megatrust Bukan Dalam Artian Gempa Tapi Dalam Artian Visi Dan Misi Sehingga Gimana Caranya Kita Bisa Pemikiran Ini Memiliki Sosial Impact Masyarakat Yang Tidak Sosial Impact Yang Tidak Berbekas Setahun Dua Tahun Tapi Kalau Bisa Sepuluh Hingga Belasan Tahun Lainnya Salah Satunya Mungkin Adalah Jika Teman-teman Merasa Bahwa Benar Kita Pelajar Yang Sudah Jauh Jauh Dari Indonesia Keluar Negeri Dan Suatu Saat Akan Kembali Lagi Ke Indonesia Sebelum Kita Kembali Ke Indonesia Pun Kita Bisa Bersumbangsi Di Sana Dalam Bentuk Fisik Yang Benar-benar Bisa Kita Lihat Contohnya Membangun Sekolah PPK Harus Bisa Bermimpi Lebih Besar Dibandingkan PPI Turki Dimana Disini Teman-teman Harus Bisa Menciptakan Suatu Tsunami Impact Dari Megatrust Yang Kalian Pikirkan PPI Turki Setiap Tahunnya Misalkan Mengadakan Mentari Mentari Dari Turki Itu Kunjungan Ke Sekolah Sekolah Itu Awalnya Sekitar 2016 Kemudian Sampai Sekarang Masih Dilakukan Pertama Itu Ke Wilayah Jawa Timur Wilayah Malang Ke Gunung Bromo Kaki Gunung Bromo Disana Ada Sekolah Mereka Super Kesana Datang Kesana Kemudian Pernah Ke Aceh Pernah Ke Banten Dan Juga Pernah Ke Bangka Belitung Tapi Disana PPI Turki Cuman Melakukan Kunjungan Kunjungan Dan Walaupun Itu Suatu Hal Yang Sangat Bagus Melakukan Kunjungan Memberikan Suatu Penanaman Moral Kepada Anak Anak Disana Adek Disana Agar Bisa Terus Semangat Bersekolah Tapi Kalau Seandainya Kunjungan Tersebut Kita Pikirkan Bahwa Kita Mengunjungi Sekolah Yang Kita Bangun Sendiri Itu Tentunya Impegnya Jauh Lebih Besar Dan Nantinya Akan Membuhkan Moral Ke Teman-teman PPI KSRI Bahwa Kita Punya Sekolah Di Indonesia Yang Dibangun Sama PPI KSRI Dan Selanjutnya Tahun-tahun Berikutnya Semakin Banyak Support Kesitu Yang Memang Sudah Memang Punya Kalian Sendiri Gak Yang Randomly Kalian Pikirkan Seperti Event Saya Tahun ini Mau Kesana Tahun ini Mau Kesana Tahun ini Mau Kesana Walaupun PPI KSRI Tiap Tahun Yang Megang Beda-beda Gimana Caranya Legasinya Kalian Tunjukkan Bahwa PPI KSRI Walaupun Ketuanya Berbeda-beda Tapi Punya Blueprint Megatrust Yang Kita Pengenkan Entah Kapan Goncangannya Tapi Kita Siapkan Range Itu Tadi Jadi Teman-teman Dari Sekarang Menyiapkan Range Nanti Misalkan Sekolahnya Bisa Beroperasi Tahun Berapa Itu Adalah Kapan Megatrust Dan Disini Juga Saya Pernah Punya Pengalaman Di Salah Satu Tahun Saya Menjadi Ketua PPI Istanbul Itu Kita Punya Target Lebih Besar Daripada PPI Turki PPI Turki Pada Tahun Itu Tidak Mengadakan Seminar Internasional Kita Mengadakan Bahkan Ketua PPI Kita Undang Dan Itu Alhamdulillah Ini Merupakan Suatu Konferensi Yang Sukses Dengan Ibaratnya Juga Punya Profit Yang Malah Kita Share Ke PPI Turki Dan PPI Istanbul Itu Sendiri Juga Alhamdulillah Pada 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 Tahun Itu Kita Berhasil Mengadakan Mengundang Gubernur Dari Jawa Barat Ada Juga Dari Kemenpora Dan Lain Sebagainya Itu Sekitar Tahun 2014 Dan 2019 Teman-teman Tahu Sendiri Merasakan Sendiri Bahwa Kok PPI Bursa Seolah-olah Kayak Jauh lebih Bagus Jauh lebih Powerful Dibandingkan PPI Turki Dengan Kegiatan-kegiatan Dan Juga Dengan Ideologi-ideologi Mereka Nah 2020 Ini Waktunya Mungkin Adalah Sangat Pas Kalau Seandainya PPI Kisiri Ngambil Panggung COVID-19 PPI Turki Udah Ngapain aja Seminar-seminar Online Dan Sebagainya Memang Sekarang Lebih Banyak Kita Bisa Beraktifitasnya Secara Online Rapat-rapat Bahkan Saya Kerja pun Semuanya Online Lewat Zoom Lewat Google Meet Dan Sebagainya Tapi Kalau Benturnya Cuma Sebatas Seminar Dan Sebagainya PPI Kisiri Juga Bisa Dan PPI Kisiri Mungkin Sekarang Adalah Baru Penyusunan BPH Baru Terbit Kemudian Baru Akan Jalan Artinya Kalian Punya Satu Tahun Penuh Untuk Bisa Membalap Apa Yang Dilakukan PPI Turki Apalagi Sekarang Kalau Seandainya Potensinya Adalah Online Walaupun Jumlah Orang PPI Turki Itu Ratusan Apa Sekitar 1.400an Sedangkan PPI Kisiri Cuma 100 Orang Potensinya Sama Besar Kalian Bisa Mengambil Pasarnya Mereka Untuk Bisa Tampil Dan Juga Menghasilkan Jauh Lebih Besar Karena Online Sama Sama Bisa Dijangkau Semua Orang Kalian Ngadain Acara Yang Kemudian Kalian Sebarkan Bisa Mendapatkan Impact Jauh Lebih Besar Daripada Yang Diadakan Sama PPI Seri Karena Sama Sama Dishare Secara Online Tinggal Bagaimana Caranya Teman Teman Di Setiap Divisi Bisa Membuat Pola Kapan Dan Sebagainya Program Apa Yang Kira Bisa Menciptakan Megatrust Itu Tadi Yang Tentunya Kembali Lagi Kepada Kandika Kegi Untuk Bisa Men Supervisi Teman Teman Gimana Caranya Setiap Divisi Ini Bisa Muncul Bergantian Tapi Juga Satu Kesinambungan Selanjutnya Kita Juga Berpikir PPI KS Ketika Saya Pertama Kali Datang 2010 Saya KS KS Pertama Kali Belum Ada PPI Itu Pada Waktu Itu Kemudian 2012 Mungkin PPI KS Berdiri Kemudian Sampai Sekarang Mungkin Sudah Mendekati 10 tahun PPI Termasuk PPI Yang Tua Dibandingkan PPI PPI Lainnya Karena Dulu Mungkin Cuman Ada Beberapa PPI Angkara KS Istanbul Izmir Sedangkan PPI Samsung Kastamono Itu Tentunya PPI Setelahnya Jadi Umurnya Tentunya Sudah Semakin Besar Semakin Tua Semakin Besar Dulu Di KS Mungkin Orangnya Gak Sampai 100 Sekarang Mungkin Sudah Sampai 100 Tapi PPI Yang Semakin Besar Ini Apakah Bisa Semakin Cepat Semakin Besar Badannya Besar Kan Kita Mikirnya Larinya Lambat Pasti Sebelum Lagi Waktu Masa Kerja Kita Cuma Satu Tahun Setiap Teman Kira Kira Bisa Apa Aja Cuma Ibaratnya PPI Ini Cuma Sebagai Numpang Aktivitas Buat Teman Bikin Suatu Hal Tahun Depan Ganti Lagi Tidak Ada Nambungan Disini Yang Mungkin Harus Kita Pikirkan Gimana Caranya Kita Mengorganize Megatrust Ini Semakin Besar Apakah Bisa Semakin Cepat Bigger Faster Sekarang Kita Harus Berpikir Kita Bisa Menjadi Megalodon Megalodon Itu Sendiri Ada Yang Punya Apa Ibaratnya Kaum Illuminati Mungkin Konspirasi Bahwa Megalodon Masih Ada Sampai Sekarang Di Laut Dalam Laut Palung Laut Yang Terdalam Bahwa Ibaratnya Megalodon Sampai Sekarang Masih Ada Itu Bisa Jadi Megalodon Sendiri Bentuknya Sangat Besar Kita Bisa Bilang Hiu Bentuknya Memang Seperti Hiu Tapi Sebetulnya Dia Bukan Hiu Sama Seperti Komodo Mungkin Kita Bisa Bilang Komodo Itu Kayak Yang Kecil Hewan Kecil Kayak Komodo Kadal Biawak Kecawa Ukuran Lebih Mininya Cicak Ukuran Lebih Mininya Lagi Mirip Itu Kadal Biawak Tapi Komodo Itu Bukan Kadal Bukan Biawak Mereka Komodo Megalodon Sendiri Mirip Dengan Hiu Tapi Dia Adalah Hiu Supersize Segede Apa Jadi Kalau Ini Sebelah Kiri Ini Hiu Hiu Yang Paling Gede Itu Mungkin Sekitar Dua Kalinya Manusia Tapi Kalau Megalodon Di Sebelah Kanan Megalodon Itu Bisa Sampai Dua Kali Lipat Lebih Dibandingkan Great Wild Atau Great White Hue Yang Sampai Satu Ton Nah Kalau Kita Lihat Sepuluh Kalinya Gajah Sudah Pernah Lihat Gajah Mungkin Ada Salah Satu Disini Yang Bukan Mirip Gajah Ya Ini Sepuluh Kalinya Gajah Panjang Lebih Gede Daripada Bis Dan Giginya Aja Itu Bisa Sampai Tujuh Inci Atau Seperti Pisang Megalodon Itu Bisa Dibilang Makhluk Yang Paling Kuat Pada Masa Lampau Dan Sampai Sekarang Dan Kita Ibaratnya Gimana Caranya Kita Berpikir Bahwa Kita Pengen Kita Bisa Jadi Besar Dan Juga Cepat Seperti Megalodon Megalodon Meskipun Besar Dia Kecepatannya Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Hue Hue Kecil Dan Entah Kenapa Hue Semakin Besar Dia Semakin Cepat Disini Ada Creasing Speed Artinya Apa Kalau Kita Mikirkan Bahwa Kalau Semakin Besar Berarti Kecepatannya Semakin Kecil Harusnya Kita Bisa Berpikir Seperti Hue Megalodon PPI Kalau Semakin Banyak Orangnya Harusnya Bisa Semakin Gercep Lagi Semakin Bisa Dibagi Tugas Dan Teman-teman Semakin Punya Kapasitas Untuk Jadi Yang Tergedepan Dan Lain Sebagainya Tapi Disini Ada Beberapa Fakta Dari Megalodon Yang Sangat Unik Yang Pertama Dia Sarapannya Aja Itu Adalah Satu Hue Kecil Satu Ikan Paus Kecil Ikan Paus Kecil Itu Ada Sekitar Satu Ton Teman-teman Kalau Sarapan Makan Siang Makan Malam Kalau Misalkan Sarapannya Satu Ton Mungkin Seharinya Bisa Sampai Lima Sepuluh Ton Berarti Namanya Sarapan Makanan Kecil Makanan Ringan Dia Orang Yang Kosmopolit Dia Kosmopolit Itu Artinya Dia Pergerakannya Sangat Cepat Tapi Bukan Masalah Cepat Tapi Juga Ada Dimana Mana Megalodon Ini Fosilnya Ada Di Afrika Ada Di Amerika Ada Di Asia Eropa Dan Bahkan Di Australia Pun Dia Ada Artinya Apa Ketika Fosilnya Ditemukan Dimana Mana Berarti Mereka Bisa Kemana Mana Beda Kalau Misalkan Kalau Dinosaur Yang Lain Pirek Dan Lain Sebagainya Dia Punya Tempat Tempat Sendiri Misalkan Lebih Banyak Ketemunya Dimana Tapi Kalau Megalodon Fosilnya Dia Kosmopolit Ada Dimana Mana Kemudian Yang Ketiga Dia Eksis Dari 2,6 Juta Tahun Yang Lalu Sudah Sangat Lama Sekali Dan Dia Termasuk Hewan Yang Paling Berbahaya Paling Kuat Gigitannya Kalau Bisa Dibilang Itu Dia Gigitannya Sampai 18.000 Ton Ibaratnya Dia Sekali Gigit Small Well Paus Kecil Sekali Gigit Langsung Belah Dua Paus Kecilnya Artinya Apa Ya Memang Kayak Sarapan Sekali Gigit Belah Dua Berarti Dia Ngunyah Cuman Sebentar Untuk Small Well Ini Dan Dia Tiga Kalinya Tirek Ibaratnya Belum Ada Yang Pernah Digit Tirek Belum Ada Yang Pernah Digit Ya Nyoba Bang Belum Nyoba Kalau Saya Biasanya Digit Anak Saya Sudah Sakit Bang Iko Pernah Bang Iko Digit Tirek Pernah Dan Dia Rupanya Giginya Itu Bukan Kayak Kita Nih Gigi Cuman Satu Rau Satu Rau Atas Satu Rau Bawah Gak Ada Lapis Lapis An Dia Rupanya Giginya Lima Lapis Kedalam Dan Artinya Mereka Berlapis Lagi Jadi Sekali Gigit Itu Kalau Misalkan Dia Gigit Terus Dia Lepas Itu Rupanya Disini Ada Lima Lapisan Jadur Gigi Seperti Unik Yang Kalau Saya Pengen Artikan Ini Ketika Teman Teman Sudah Dalam Ibaratnya Masa Yang mendekati Sepuluh Tahun Legasinya Harus Benar-benar Seperti Orang Yang Berumur Organisasi Yang berumur Sepuluh Tahun Tentunya Gimana Ibaratnya Hal-hal Yang Kecil Breakfast Ibaratnya Konsumsinya Kalian Itu Untuk Hal Yang Kecil Itu Harus Hal Yang Besar Ibaratnya Teman-teman Itu Sudah Harus Terbiasa Ngikutin Seminar Pelatihan Diskusi Bedah Buku Dan Sebagainya Itu adalah Makanan Kecil Kalian Harusnya Dan Kalian Harus Punya Sifat Kosmopolit Artinya Kemana-mana Masuk Kemana-mana Ada Kalau Misalkan Ada Acara Di PPI Sakarya Ngadain Konferens Online Rupanya Disana Paling Banyak Anak Esri PPI Turki Ngadain Konferens Online Tiba-tiba Banyak Anak Esri Kemarin Saya Ngikut Seminar Memasak Pak Wongso Dari PPI Turki Disana Saya Cuman Ketemu Dua Orang PPI Esri Cuman Askiya Sama Fauzi Yang Ikut Nanti Mungkin Bisa Masak Buat Kalian Dua Orang Itu Nah Teman-teman Disini Juga Harus Bisa Kosmopolit Dan Tentunya Kalian Sudah Hampir 10 Tahun Exisnya Sudah Dari 10 Tahun Yang Lalu Menunjukkan Legasinya Kita sudah 10 Tahun 10 Tahun Ini Kita Ngapain Aja Jangan Jangan Ibaratnya Oh PPI Turki Sudah Berapa Tahun 10 Tahun Sudah Pernah Ngapain Aja Gini PPK Esri Sudah Berapa Lama Ya 10 Tahun Sudah Ngapain Aja Gak Ada Ibaratnya Seolah Satu Tahun Berlalu Berulang Seperti Itu Kembali Namanya Ulang Tahun Tahun Kegiatannya Diulang Ulang Gak Ada Peningkatan Dan Tentunya Kalau kita Lihat nih Most Powerful Bytes Sekali Gigit Aja Itu Udah Powerful Banget Apalagi Dia Itu Ngunyah Jadi Kita Harus Bisa Gimana Caranya Short Time Tapi Big Impact Hal Yang Singkat Satu Tahun Itu Sangat Singkat Tapi Kita Bisa Hasilkan Impact Yang Sangat Besar Sekali Gigit Ibaratnya Satu Tahun Ini Dan Ibaratnya Ngunyah Selama Kalian Sepuluh Tahun Ini Gimana Caranya Kalau Kita Lihat Megalodon Dia Punya Lima Row Of Teeth Artinya Berlapis Lapis Lapisan Lapisan Ini Kita Bisa Pikirkan Sebagai Divisi Teman Teman Bahwa Ibaratnya Megalodon Itu Memang Badannya Besar Tapi Kalau Dia Gak Punya Gigi Gak Ada Apa Apanya Dibandingkan Hiu Dan Ibaratnya Badan Besar Kayak Paus Udah Lucu Gajah Kalau Punya Gigi Taring Kayak Singa Mungkin Lebih Menakutkan Tapi Kalau Seandainya Gak Punya Giginya Biasa Biasa Aja Padahal Gigi Itu Ukurannya Kecil Sebenarnya Cuman Kalau Dibandingkan Badan Yang Besar Giginya Cuman Berapa Ukurannya Teman Teman Bisa Berpikiran Bahwa Untuk Gigi Megalodon Harus Berlapis Berlapis Berarti Teman Teman Harus Benar Benar Punya Lapisan Divisi Yang Sangat Sangat Kuat Gigi Taring Gigi Geraham Gigi Seri Punya Porsi Masing Masing Punya Ibaratnya Kelas Masing Masing Punya Keunikan Masing Masing Yang Memang Misalkan Divisi Olahraga Tidak Berimpak Langsung Terhadap Kepintaran Orang Tapi kan Ibaratnya Dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa Yang Kuat Bisa Kita Pikirkan Bahwa Setiap Divisi Itu Walaupun Dia Fungsinya Beda Beda Dia Bisa Menjadi Suatu Rangtaian Gigi Ada Gigi Geraham Ada Gigi Taring Gigi Seri Sehingga Nanti Kalau Seandainya Lapisannya Bisa Dibikin Berlapis Seperti Giginya Megalodon Benar-benar PPK Seri Jadi Megalodon Seperti Itu Dan Yang Terakhir Kita Harus Berpikir Besar Untuk Bisa Menjadi Besar Ya Kalau Seandainya Kita Pengen PPK Seri Besar Ya Memang Harus Berpikir Besar Dan Juga Dari Berpikir Besar Itulah Kita Bisa Melakukan Hal Yang Besar Kalau Seandainya Kita Melakukan Hal Yang Kecil Dan Berpikir Hal Yang Kecil Saja Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Kita Mendapatkan Suatu Hal Yang Besar Itu Adalah Suatu Kadarullah Sunatullah Seperti Itu Dan Tidak Harus Cloud M Bristol Yang Mengatakan Pun Siapapun Yang Mengatakan Tentunya Ini adalah Suatu Hal Yang Tanpa Kita Harus Beropini Ini adalah Suatu Hal Yang Sangat Benar Bahkan Misalkan Disini Yang Mengatakan Sulaiman Atau Nisa Itu Ya Udah Pasti Benar Walaupun Mengatakannya Mereka Oke Dan Selanjutnya Untuk Teman-teman Disini Punya Pulpen Sama Kertas Semuanya Semuanya Pegang Pulpen Sama Kertas Sekarang Kita Game Sedikit Untuk Teman-teman Disini Saya Akan Tunjukkan Satu Slide Nanti Untuk Bisa Lihat Grid-nya Yang Semua Semua Peserta Jadi Semua Peserta Kan Bisa Kelihatan Tari Your Connection Is Unstable Masih Jelas Suara Saya Masih Bang Jadi Connection Unstable Nah Oke Sekarang Semuanya Punya Kertas Punya Pulpen Kita Pengen Teman-teman Kayi Seri Punya Layar Masing-masing Disini Ada 25 Layar Bisa 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 Scroll Scroll Ganti Ganti Tapi Dari Satu Capturean Screenshot Capturean Di Kalau Teman-teman Yang Pakai Laptop Bisa 25 Layar Bisa Kelihatan Tulisannya Di Rangkai Megatras Teman-teman Nanti Semuanya Harus Nulis Cuman Satu Huruf Nanti Contohnya Seperti Ini Kalau Kita Baca Di Tengah Tulisannya Megatras Siapa Yang Bisa Dapat Screenshot Ini Satu PPG Seri Nanti Yang Bakal Dapat Hadiah Ayo Masing-masing Nanti Bakal Megang Kertas Nanti Bakal Seperti Ini Tapi Kita Tidak Tahu Siapa Yang Berada Di Posisi Mana Kalau Bagian Megang Laptop Bakal Lebih Mudah Nanti Siapa Yang Bisa Screenshot Bisa Di Chat Berarti Kalau HP Nggak Bisa Ya Kalau HP Bisa Partisipasi Nulis Tulisannya Nanti Bisa Dikoordinir Sama Salah Satu Temen Jadi Ketua Koordinir Satu Screen Satu Huruf Bang Mau Nanya Bang Itu Ntar Di Ujung Penilaiannya Dari Layar Siapa Dari Sudut Pandang Layar Siapa Siapa Yang Koordinir Bang Yono Coba Yono Sampai Selamai Dahlah Screenshot Ditulis Satu Screen Satu Huruf Siapa Tulis Siapa Tulis Siapa Bang Bang Daus Dalam Waktu Tiga Menit Bang Yon Gimana Dibaca Dulu Urutannya Di layar Bang Yono Dari Kiri Ke Kanan Terus Sampai Bawah Siapa Aja Ntar Kita Bisa Tentuin Siapa Nulis Huruf Apa Bang Yono Langsung Tentuin Aja Siapa Siapanya Oke 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 Cepet Ini harus Dilebarin Layarnya Nih Dari Dari Yono Bisa Lepas Bang Daus Ini Kalau Kayak Gini Bang Yono Nggak Bisa Lihat Grit Full Dari Layar Dia Kalau Masih Screen Recording Oke Udah 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 Di Itu Saya Stop Ya Sebetulnya Bisa Dilihat Penjadang Peringkatan Atas Oke Bang Mulai Backline Backline Iya Enggak Oh Lu Pengen Satu Screen Satu Huruf Oh Tadi Urutan Screenshot Oke Entah Dulu Nih Itu Mau Bareng Gua Disana Yaudah Kalau Kalau Bareng Gua Satu Grup Doang Oke Siapa Ayo Ayo Nih Pertama Kalau Udah Nyalain Jangan Dimatiin Ini Mesti Ada Yang Mati Lulu Mati Ihdan Mati Bang Haki Mati Congcong Mati Congcong Mati Lu Sendiri Yaudah Oke Sekarang Megatrust Tulisannya Dua menit lagi Berarti Naila Naila M Naila M Gue E Aku E Cepet Sebutin Dulu Jangan Naila M Aku E Kavini G Firda Mega Firda A Firda A Mega Wah Tulisannya Gimana Bang T T H R T H U R S T H U R S T Askia Putri Nggak Nggak Skrins Cutani Itu kebawah Atau Samping 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 Nih Pokoknya Nih Aku E Berarti Kavini M E G Kavini G Firda A Askia M Putri Ini M E T T T H Habis itu Urva Aku sebutin hurufnya Bang Habis itu Urva H Sebut Yona sebut Nama Rova sebut huruf Nah Dibawahnya Askia Putri Ada Andika Ma Ihdan Oh Itu Itu Ini Bang Bukan Bawahnya Pas Bawahnya Bang Kanayla Tadi Yang Bawahnya Aku Halil Bawahnya Nailah Halil Halil T H Sorry Halil H Halil H H Sampingnya Egi R Sampingnya Aldo U Rova Sampingnya Rova Gua U Ya S Berarti Aku S Andika T Andika T Lanjut Lagi Tutu Tutu Ancau Tutu Ancau Ngepen P Tutu Ancau Atau apa T T Handika T T Iwan Holik Iwan Holik Berarti Beast Megatrust Kan T Paling Paling Akhir Nah Terusnya Hurufnya Apa Berarti M lagi Berarti M lagi Iwan Holik Iwan Holik Apa M lagi T T T T T T T Halil 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 Bawahnya Halil Berarti M Siapa Tutu Dan Ancau Bawahnya Halil Ancau Tiono Dicek Di layar Kamunya Berarti Yon Nih Ayo Yang Udah Ditaro Di layar Lanjut Tiono Sebutin Namanya Belum Sosai Masih panjang loh Masih banyak korangnya Alif Rishawan Alif Rishawan apa Rova? Z Selanjutnya ya tadi ya Berarti E Habis M tadi E Berarti ya Alif G Alif G oke Alif G M1 dimiringin aja itu Miringin jadi M Setelahnya lagi jadi A Setelahnya Alif berarti Lanjut Iwan punyamu Miringin Man itu kan E Kalau Miringin jadi M Maaf Nek Mungkin bisa dipercepat ya Waktunya tinggal Sekitar 14 menit lagi Samping Alif Silahkan bisa dipimpin oleh Satu orang dan yang lainnya Bisa diam dan digunakan M, F, G, A Sulaiman A Nisa A, T Fikri Alfarizi T, R H, H, H Habis T, H Oh H ya Fikri Alfarizi, H Ayuni, Ika R R Lutvia U U Bang Daus S S Hanum Zahra T T Zahra Firdausi M M Bror E E, E, Lo E Diaul Hak G G Nabil Hasbublo A A Sifah Maulana T T T T T T Sifah Maulana T Coba yang udah nulis Ditaruh di ini Lanjut dulu ke slide kedua mungkin Enggak ini di screenshot dulu kali Udah, 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 Urut belum bang Mega T Abdul Halib belum nulis Egi belum Aldo belum Iwan kamu megangnya kebalik Wan Iwan kan M juga sih M Itu jadi M M M Emang kok L E Lu, E Lu, E Lu, E Nah Mega Ayo yang udah deketin Hurufnya gede Deketin Mesa Di screen lu Mesa Di screen lu Mesa Itu ada huruf Ada screen Share screennya gede begitu Utin belum nulis, Utin Gue apa Eh, ini ya Acak-acakan Sumpah jadi acak-acakan Demi Udah screenshot lu nih Ayo, ayo, ayo Cepetan Nah, Alfian jadi di atas Ya Allah Bisa kayak gitu ya Sumpah ini acak-acakan Aduh Bang, gaus dibaki nih Ntar lu Aku screenshot lu Yang lain jangan ngomong Nggak ngomong Ntar screennya ke scribble Sampai jadi ke atas Setiap screennya dalam Diem, diem Coba diem lu M, E, G, Alfian, A Tulis, Alfian tulis A Yang ngomong gantian M, E, G, A T, H, R, U, S, T Ayo, Alfian, A Halil, Halil Cepetan, Halil Biar screenshot nih Aldo, deketin do Apa itu T Apa itu T U, U, ya U-nya U-nya yang jelas 1, 2, 3 Lalu screenshot lu Aduh, si U-tin malah Nonggol palanya Kenapa ya Berarti ntar lu Kalau ada U-tin T, R, A, S, T M, E, G M, E, G Wak, waw, G Wak, waw, tulis G Wak, waw Wah, layarnya miring Begitu lagi Nah, ya Tulis G Bentar nih Susah gua Eh, kok kayak Ayo, ayo, ayo M, E, G, A, T, H, R U-tin, tulis R U-tin R Ayo, ayo nih Dilaer semua Dilaer semua Yang tadi udah diinin Satu Ayo dong Satu Dua Tiga Nggak Nggak Ntar lu Di screenshot M, E, G, A, T, H, R, U, S, T M, E, G, A, T, H, R, U, S, T M, E, G, A, T Udah Buk tangan dong Mana di-share dong Fotonya Jadi enggak Aku share di ini Jadi-jadi Aku share di mana Ntar dulu Di chat ya Di chat sini Oh iya Eh, bisa file ya Kalau ini kan Setiap layar Beda-beda ya Iya bang Sebetulnya sih Ada beberapa trik Makanya tadi Saya diamin aja Itu kan Fikri Wahyudi Ngomong di komen Jangan ngomong Kalau ngomong Auto di atas Nah itu kan bisa mengubah Komposisinya lagi Ini tiba-tiba kan Berubah Kan sebetulnya Sedikit Sedikit apa Trik buat kalian juga gitu Kadang-kadang kan Kalau misalkan Satu ngarahin Ada yang ngomong Tiba-tiba Arah dari suatu pembicaraan Berubah lagi gitu Buat teman-teman Nah sekarang Yang mudah aja Kita main gamenya Tadi udah dapet Sekarang semua Punya layar Masing-masing Sekarang teman-teman Cukup nulis Antara dua huruf Kalau enggak huruf P Huruf I Nanti siapa yang bisa Ngescreenshot Huruf PPI Paling banyak Nanti kan ada yang P Kalau misalkan Acak jadi PIP Atau PPP Gitu kan Siapa yang bisa mendapatkan Huruf Apa Kata PPI Paling banyak Nanti dapat hadiah Screenshotnya Tapi ini natural aja Teman-teman Cukup nulis Huruf P Sama huruf I Atau huruf I Antara dua Huruf P Atau huruf I Kalau saya bilang Satu dua tiga Semuanya Tampilin ke layar Nanti Nanti silahkan Screenshot Nah Kalau kalian tahu Huruf P P I Ada P Ada I Berarti yang paling banyak Apa P kan Harusnya Bang ini Screenshot pribadi Berarti Bang ya Screenshot pribadi Hadiahnya pribadi Sudah pada siap semua Sudah Oke Sepuluh detik lagi ya Siapin PPI-nya Matikan dulu Eh matikan dulu Apa Tahan dulu Yangkat Tiga Dua Satu Ayo Angkat 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 Tidak 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 Masih ada yang mau Screenshot Aku mau Aku mau Oh Lu angkat Hadiah pulsa Ini kita PPI Tapi P-nya Beda-beda Kebalik-balik Ya P-nya Kebalik Yang penting Di layar Yang dapat Gitu kan Bang Gak harus kita Ya Layar kalian Masing-masing Udah selesai ya Siapa yang paling banyak Ada yang dapat Lima Dapat Dapat Empat Dapat Dapat Tiga Ada yang dapat Dua Kita bang Kita dua Ada yang tiga Bang Saya dua Bang Ada yang dapat Banyak Coba teman-teman Angkat lagi Oh Rodatul mau Itu Dapat hadiah Ayo teman-teman Angkat lagi Angkat lagi Angkat lagi Ya ada yang mati Kameranya Mah Kenapa Nggak ada yang mau Huruf I Karena itu cuma satu PP-nya ada dua Huruf I Ayo huruf I Yes Dapat Tujuh Boong Dia bisa mendatang Bisa menurun ya Hitungannya Oke Jangan diganti Jangan diganti Huruf I-nya Nggak laku Oh iya Udah tadi Di diskriminasi Yang mereka Ini apa ini Ini apa Ini apa Ini apa Ini apa Ini Ini Itu Udah belum Kata Dewi Kata Dewi Ya Sama lihat di sini Sama dapat Lima Andika Empat Ya ini Sama Ini Ini apa Bang Aldo Ada Dapat Banyak Oke Sambil berhitung Saya tutup Sesinya Silahkan mungkin Kalau Masuk sesi pertanyaan Saya kembalikan kepada Moderator Nanti teman-teman bisa dihitung lagi Siapa yang dapat Yang paling banyak Angka PP Apa Kata PPI-nya Silahkan kepada Kang Suleman Dikembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bang Dau Sudah menyampaikan Materinya Sangat Bermanfaat sekali Untuk kita semua Jadi Sekarang acaranya Itu Sesi tanya-jawab Mungkin Aku Dari Moderator Tidak bisa Memberikan Waktunya Lebih banyak Seperti 30 menit Lagi Soalnya Seperti 30 menit Soalnya Ini sudah Kemakan Waktunya Dan Misalnya Sebenarnya Tinggal 4 menit Lagi Mungkin Bisa ditambahkan Sekitar 15 menit Lagi Bang Dau Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Siapa Nanti Yang akan Mengangkat Tangannya Bisa Ngambil Dua orang Dua orang Untuk Yang ingin bertanya Bisa Dilambaikan Ke Kamera Dan juga bisa Raise hand Di chat Oke Mulai dari sekarang Silahkan Siapa yang mau Detailnya Oke Aku Dapat Satu Orang Penanya Dari Yerda Terus Yang lainnya Ada Ada lagi Yang mau bertanya Ada satu Mungkin Berikutnya Ada Oke Oke Udah Dapat ya Dua Orang Penanya Yerda Oke Silahkan Firda Bisa Ditanyakan Apa yang Ditanyakan Bisa Dengkapkan Udah Kak Oke Silahkan Firda Di unmute dulu Oh Halo Cek Kedengeran gak Oke Mau tanya Ke Bang Daus Tadi kan Sesuai dengan Yang dikatakan Bang Daus Ketika PPI ini Semakin Bisa Bisa